Usianya kini mencecah 38 tahun. Pengacara dan pelakon Shirley Al-Hadad juga tidak terlepas ditanya mengenai soal berkenaan jodoh dan perkawinan. Memetik M-Star Online, Shirley berkata dia tidak berputus asa untuk mencari jodoh, buat dirinya serta mempunyai peranan untuk mendirikan rumah tangga dan memiliki cahaya mata. Saya tak pernah putus asa untuk mencari jodoh dan saya tak pernah rasa macam sudah selesa jika tidak berkawin. Saya nak juga bina keluarga kecil saya. Saya nak tengok macam mana wajah anak saya sendiri katanya. Dalam pada itu, Shirley berkata meskipun belum mendirikan rumah tangga, baginya inilah masanya untuk berbakti kepada keluarga terutama pada ibunya lebih-lebih lagi bapanya sudah tiada. Kadang-kadang, saya ada baca artikel di mana kalau saya belum sampai jodohnya, inilah waktu saya berbakti kepada keluarga, terutama ibu saya. Saya ada kehilangan ayah. Mungkin belum tiba waktu sebab ada yang kata, tak apa Shirley, the right time akan muncul bila you bertemu jodoh katanya.